Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Masjid itu punya hukum yang sama, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Korea, itu ngadepnya mesti berkapan, itu hukum wajib. Mau bangunannya kotak, mau bangunannya lonceng, semua tidak boleh, tidak menghadapi. Semuanya, mau pakai kayu, mau pakai batu, mau tanah lapak, mau cuma pakai tatok-tok, boleh. Sarannya saat ngadep hib, kenapa harus ngadep di sana? Kenapa tidak perlu mencapai youtube, atau ngadep usul, mau di sur, mau di mana semuanya harus ngadep hib. Kenapa? Karena di sana ada inna awal baik, kemudian alin nasih, lalatnya ikut kekawalan. Di sana ada ka'bah. Ada awal baik itu, ada tempat pertama diri ka'bah. Yang merupakan tanda. Bahwa manusia semuanya akan membuat kesalahan. Itu apa? Itu adalah tanda. Yang merupakan tanda, manusia pertama diri ka'bah. Bukan membuat dunia. Bukan membuat dunia yang asing. Jadi manusia ini bukan membuat dunia yang asing. Manusia ini alien. Jadi kalau berbicara tentang alien, kita ini adalah alien. Kita ini membuat alien. Yang pertama diri ka'bah, yang ada di misi. Kalau itu nenek koyak kita. Cuma namanya kecil-kecil begini. Masih 60 juruk. Satu juruk itu segini. Berarti sekitar. Kalau 60 juruk ini berarti sekitar 50an meter manusia terutama. Yang biasa lebih besar. Orang kadal aja seperti di dosa-dosi. Itu kelasnya ngakal. Itu kelasnya ngakal. Nah pertama kurut. Ditandai dengan kawalabah itu pilih alien. Nah tempatnya di sana diri ka'bah. Nah tempatnya di sana diri ka'bah. Nah kemudian di abadikan. Empat. Nah anak keturunan manusia gak boleh lupa. Karena berikutnya manusia ini gak terlahir di sini. Apalagi umat yang akhir kayak kita seperti ini. Umat yang sudah menempat di dunia hampir merata. Nah. Kalau 6 jatuh dan keluar gaya baru satu keluar. Ganti gampang orang. 20 orang. 1000 tahun di dalam kegiatan rumah. Dulu lah. Lebih lah. 1000 tahun di dalam kegiatan rumah. Nah manusia berikutnya di bumi. Mereka bunuh. Penang Inggris. Itu juga pelukannya. Tempatnya menjadi jauh harus dilepaskan sama banjir. Kalau gak ada banjir. Mereka bunuh. Seperti. 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 Berat bukannya terus ya. Allah selalu mengingatkan dengan Nabi. Ada yang diutus untuk mengingatkan. Karena manusia ini kesempatan. Manusia berubi. Lahir di dunia. Hidup di dunia. Makan di dunia. Dicerum. Dicerum. Nah. Manusia dipercari yang ada. Namanya Namrud. Namrud itu sudah sangat tidak tahu. Bahwa dia dari akhirat. Makanya dia yang namun sebagainya. Tuhan. Nah itu diselesaikan sama Nabi Ibrahim. Berusaha di Namrud itu. Tapi uman Nabi Ibrahim juga baru di sekitaran Filistin. Sama Mesir. Belum sampai ke Sur. Tapi itu belum diselesaikan. Uman Nabi Ibrahim belum sampai ke Jakarta. Itu masih diselesaikan. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya manusia itu terus berkembang. Zaman lagi Nusa. Ini Nusa yang baru sekitar selesai sama Kristi. Raja yang kuat yang baru. Fit out. Tapi Nusa yang sakti. Kuat. Tangan asal satu kuat jadi istri. Tumpah dilipat jadi naga. Naga. Pukulkan ke laut jadi jatuh. Mereka nggak usah. Manusia tampilin. Mereka mati. Bahkan diceritakan dicamput nyawanya. Semoga ada di Zerologa. Cepatnya Zerologa. Zerologa itu gila. Musah. Terus setelah itu. Ini apa? Nabi Aisyah. Nabi Aisyah berikutnya. Generasi berikutnya. Tapi umatnya juga berikutnya. Tapi begitu di zaman Nabi Muhammad. Umatnya sudah kemana-mana. Umatnya masaional ficar alatnya masih kenyataan Nabi Muhammad Nabi Muhammad, kita ilitelah umatnya Tuhan. Kinerto. ng 앉ak tempatnya. Ada yang di Eropa. Ada yang di Korea. Ada yang di Afrika. Ada yang di Arab. Ada yang di Indonesia. Ada yang di China. Semeranya. Yang di Korea. Makanya pemotoran alatnya ini oleh Allah. Yang terjadar cita kita mendukakan jejak masalah, Pertemuan Nabi Adam Ditandai oleh Allah Dan namanya Jabalroh Rohmah Uman Nabi Muhammad juga gak pernah lupa Masih tinggal ke Jabalroh Rohmah namanya ibadah Haji Sejati-jati-jati-jati-jati pernah hilang Yakni Nabi Ibrahim Ibrahim bawa anaknya Cari di tempat Sampai satu ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya Menemukan cejak-jejak ini Cejak-jejak ini yang kemudian Nabi Ibrahim berdoa Rohmah namanya ibadah Dan inisakadu Dan inisakadu Lawa Rohmah namanya insya Taba jabalak Sed saying Wahi Bapak punya anak dua, ada namanya Ishaq, ada namanya Ismail Ishaq ini melahirkan dalam rasa besar namanya Yaakub Yaakub terkenal dengan nama Isra'il, punya anak dua belas terkenal dengan nama Bani Isra'il Dan Isra'il baru pernah berlaku di Lusa yang punya agama Yahudi Dan hari ini dunia ini sebagai besar diatur oleh Yahudi Kemudian berikutnya punya keturunan namanya Isha Isha itu agama besar namanya Nasroth Nasroth yang sekarang menempati tempat di belahan dunia yang lain beragama Nasroth Dari Nabi Ismail, dari Nabi Ismail melahirkan Nasroth Rasulullah SAW mengelahirkan agama besar namanya Isha'il Menempati belahan dunia yang lain beragama Nasroth Rasulullah Makanya agaknya umat Nabi Rasulullah SAW mengelahirkan asal-usulnya Ada setiap hari seperti Tengok Tung, Jambal Rahmat Eh setiap tahun, setiap hari harus dilihatkan takba lima hari yang berusaha Kemudian Cicak lempar Nabi Rue, Masyidat kita bapak kelas Kemudian Nabi Rue meninggalkan Cicak namanya Pak Rupi Rue Kita temo kalau Haji Siti Hajar meninggalkan Cicak namanya Shofa Manta Kita temo setiap tahun kalau kita lihat Haji Maka kejalanan kita Dan ini lah Ini nama tanya Masjid gimana pun sebenarnya adalah Cara menghubungkan kita untuk kembali kepada Allah SWT Maka misalkan jangan lupa Nah kalau masjid disini ini kelasnya kelas pemacar sebenarnya Fakulnya terbesar yang ada di kabah sana Ini pemacar pemacar lupa Makanya sinyalnya akan terbesar yang ada di kabah Inilah yang terjadi Nah ini sebenarnya pengharap usaha yang ada di kabah Kalau disana Woha Kepada yang rusuh Nah kalau di Yomtec sampai di Conang ini Sudah pemacar yang ada di kuliah Jadi sinyalnya ada Ada Enggak Makanya ada yang dipanggil di Gur Setengah Berapa sejak Berbur Selanjutnya Selanjutnya Cerah Selanjutnya Satu Ada yang kata sinyalnya Sudah Mundur sejak setelah tiga Dan sejak setelah dua Ada yang mau Oh, aku harus sinyalnya hilangkan raka, tumpah-tumpah solewad. Ini lah kita kemati sekarang, tarik-marik ulang. Oleh Allah, agar kita tidak lupa bahwa kita akan kembali, maka berpumat musuh selalu diingatkan, selalu diingatkan. Dengan seluruh jejak-jejak masa lalu, ini dari umum, ini diingatkan. Makanya kata umumat terakhir tidak boleh lupa asal-usulnya, asal-usulnya. Lalu tidak lupa, karena banyak sekali lupa. Jejaklah berpumat, jejaklah. Makanya umat islam ini, umat akan berakhir, bersen betul sama Allah. Karena umat wasul ini sudah jauh dari awal manusia, maka umat islam itu bersen. Bahwa kalian juga harus paham, bahwa kalian sudah hidup dalam saat manusia, sudah berbeda bahwa sama tidak suku. Suku ini pesan ini ada wajah Allah, suku, gak mau kembali, lah. Lita harus. Kalian sudah berpikir mempaksa-paksa sama suku-suku, dan kalian harus saling mengerti. Mengerti ya? Makanya umat wasul ini umat yang paling terakhir. Karena umat sudah menemukan realitis yang baru. Realitis yang harus tidak ditemukan oleh para nabi seburuk. Terus seburuk. Umat apalagi umat nabi yang hari ini, ini yang dikenal dengan nama umat milenial. Oh, ini mencampur aja di seluruh dunia jadi satu. Bisa bersatu, jangan apa-apa. Kita temukan milenial ini adalah sebuah zaman yang dulu butuh 22 tahun. Milenial di zaman kita ini gak sampai 30 tahun. Orang-orang Indonesia dulu zaman saya, zaman J. Hilby, zaman J. Malu. Ini kalau mau yang Afrika, itu 20 tahun yang lalu, ini sekarang ini namanya flora dan fauna. Itu kita tunggu. Kadang seharian di tempat yang keluar, saya lepaskan hokok. Jadi namanya ini udah-udah datang. Dulu kami yang pergi ke jauh, itu rindunya luar biasa. Tinggal ke Korea itu rindunya Masa Allah. Ini semua. Cari kertas yang banyak pink, baru itu pasar. Jangan sampai baunya salah. Jangan sampai itu lu ngambil kertas yang berbau lati. Karena itu bau di dulu. Cari yang berbau ngawar. Cari tinta yang warnanya. Jangan sampai berikuti Taman Amerahku. Karena perulis jenulah cinta. Taman Amerah artinya putus. Kemulai perulis. Itu dulu karena aku udah gak pakai. Dulu berdara-dara aku lulus gede. Semenjak kepergian pulau-pulau. Uyuh. Terima kasih kembali kita berdua. Aku merindukan itu juga istri. Aku merindukan itu juga istri. Setiap melihat sesuatu. Seperti melihat bayang-bayangnya. Dan ketika rinduan aku ini semakin paling dan menyakitkan. Aku ingat seorang penyakit yang mengatakan. Kau tusuk bisa berdarah di sini. Tulis itu kok kita lalu lulus. Karena ada yang anak. Ada yang berjalan lulus. Bah cinta. Lulus itu. Kerinduan yang gak bisa ditahan malam hari ini. Aku tuliskan dalam sajak-sajak keinduan aku. Dalam nyatir malam hari ini. Kau bel aku sedang dutup di bawah sana. Aku melihat salam. Kudus-kudus. Nah itu dulu. Kudus-kudus. Aku disini menemukan sarju yang kudus. Tapi kalau aku disana paruh. Mungkin esnya paruh. Dibatuh. Es caput. Udahlah aku kasih. Bukan aku bawa ke salam. Cintaku disini membeku seperti salam. Dan akan mencayang kembali. Saya akan pulang kembali. Eh. Sekarang ada orang yang lebih yang lebih. Udah gak begitu. Karena apa? Ada smartphone. Kalau kakak itu tinggal melel. Itu diutup diutup. Kenapa masih tidak jadi angki ya? Itu orang yang lebih. Cuma lagi tulisannya di bawahnya. Mak, 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 mak. Ini anak-anak. Apa? Merahnya juga udah gak pakai. Cintaku padamu. Semakin umur pagi. Itu langsung. Ini anak-anak gue berubah. Kalau ikan-anak akan inginir. Terakhirnya mungkin. Nanti gue lakukan ngajian. Jangan lewat selatan. Banyak. Berlaku. Laku gak bisa memutarikan yang tidur. Kalau tidak, tidak. Dek, apa-apa? Kau ini? Satap. Kenapa? Karena kau maupun menyerangkan aku dalam waktu ini Di sini, saya ada di sini, tinggi-tinggi di sini, kumat di sini Ini pentingnya, Bukanku harus mencari ini Di sini di dunia Mau ke Afrika, tinggal aja Kucing Afrika Mau iseng, ngomongin diri Ini dunia itu dulu gak bisa, mesti cari Susah sama biasa Tapi ini akan seperti ini Ini mengajarkan kepada umat Tuhan Menjadi anak yang menjadi umat Masa Jepang Nah umat Masa Jepang ini umat yang seperti apa? Umat yang ketemu antara bangsa antara sungguh Bahkan antara bangsa Tuhan Sisa-sisa umat Tuhan yang belum masih ada Sisa-sisa umat Tuhan yang prada baru masih ada Masih itu Sementara kita menghadapi dunia baru, dunia milenia Dan itu makanya umat Masa Jepang ini Agar gak lupa Ibrahim Maka kita diajak menamatilah sejarah Nabi Iblom Iblur Makom, Ibrahim, Khijib, Ismail Terus kemudian oleh Allah dipisah Melalui proses Israel Soal yang berlaku ada pemisahan Yang satu itu Masjidil Haram bilang Masjidil Aqsa Yang satu itu kebagian Masjidil Haram Yang satu itu Masjidil Aqsa Nah hari ini kita ketemu Yang kebagian Masjidil Aqsa Di sana ada rombongan Yaudi Nasol Nasol yang kebagian Masjidil Nah kalau ketemu gimana Kalau sudah seperti ini Ya sudah disalahin Saya berdoakan Acah Tamabarakta Agar Jaya 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 Ibrahim Ibrahim Wa'ala Ari Zaykhidin Albu Ibrahim Sudah sama-sama salim Ibrahim Kau bersama aku di sini Lakuti Hukum Walaidih Ini semua proses sejarah yang luar biasa Dan hari ini kita ketemu Dimana gak ketemu Sampai tiba-tiba ketemu dengan orang Ibrahim Kau muslim ini yang berpikasi Ketemu dengan orang yang di urusan Ibrahim Perempuan-perempuan kita menjadi cantik, ketemu dengan orang nasrani yang berada di Perancis, yang pakai buddha dan memanfuran, Perancis. Kita setiap hari terhadap saksi yang ketemu dengan sistem perubahan dunia, karena tidak ada lagi yang menerima gaji dengan uang. Uang untuk pokok, uang untuk betul, sudah uang digital semua. Kita ketemu ini dunia baru, dunia baru kalau muslim itu. Dan ini dunia yang mati Islam. Makanya kita harus alir-malir tidak jalan ke maaf, bukan selesai pun. Yang di Korea, di tempat, kegiatannya beci-beci, cip-cip, cip-cip, cip-cip. Karena muslim begini, kalau muslim begini di sini, walaupun kita harus jatuh, matahamnya keluar. Kemarin saya naik ke atas umum di sana, selanjutnya kepadaku, mataharinya ada, silau yang luar biasa. Mungkin itu bukan penting ya, buat orang-orang luar biasa, cip-cip, cip-cip, cip-cip. Saya silau benar jadi matahari keluar, selanjutnya anak. Oh saya di sini, makanya biar saya akan silau, saya bukan maju. Itu makanya kaos, saya lihat, silau yang manduk di sana. Ini nyata itu tidak apa-apa. Nah, ini dunia apa-apa ke sini? Nah, agak lalu dunia kenyata. Saya pakai kaos, suara ini. Enak aja di tempat yang dini-diri. Kenapa dia tidak silau? Berapa? Kenapa kalau gede-gede? Ya ternyata-ternyata kalau muslim begini, bikin-bicin, 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 bikin-bicin. Dan saya tidak usahkan, kenapa kalau ada yang nantang, itu pakai daun kemana? Ternyata kalau bulan Desember ini agak lontong, cuma gantung-gantung. Yang lain berubah-ubah. Makanya kalau lu biar-ubah, oh ini, mungkin ya. Karena yang menyebabkan hari raya matah-matah, gantung-gantung. Karena bulan Desember ini agak lontong, cuma gantung-gantung. Cemana. Makanya kalau di Indonesia, saya diri asli matah dari Indonesia, bisa dicambung. Bisa dicambung, bisa dicambung. Nah, tidak usah emosi. Tidak usah, jangan tahan cemana. Bisa dicambung, itu pohon muslim. Sebenarnya apa pohon punya agama? Ini cara-cara uang Rasulullah, mungkin diajak karena dia masuk masa depan. Karena apa? Ini kita sudah menimbulkan masa depan. Dan kehidupan rumahnya sudah dimasukkan. Dan kehidupan rumahnya sudah dimasukkan. Jadi kita sudah diajarkan dengan Rasulullah. Bahwa kehidupan masa depan, cuma dikasih, apa? Dikasih, ya. Petunjuk sama Rasulullah. Manjungi kira-kira, kira-kira, kira-kira. Siapa yang tidak hendaki menjadi baik berikutnya Allah, agar dikasih tahu itu belum bisa. Maka, kira-kira. Failun di situ makinok. Failun itu tahu makinok. Maksudnya makinok, maknanya kira-kira. Tapi kebaikan itu harus sempurna. Nah, manusia yang bisa sempurna kebaikan, kan? Karena ini apa laku? Kira-kira. Kebaikan itu kan? 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 Kalau pengajian ini baik, contohnya. Kalau pengajian ini baik. Kira-kira yang patut baik siapa? Bisa ya? Oke, ya. Gak usah protes ya. Gak usah di datang-tang dari duit sana, saya nggak baik. Jadi, ya. Baik. Di sini korum ini baik. Yang patut baik. Kira-kira saja. Gak usah ngomongin. Baik. Banyak cara dikasih baik. Ya. Duit itu konsep baik. Kalau pengajian ini baik, yang terlihat baik. Saya mau dikasih baik, ngomong, walaupun udah dikasih kondong. Ya. Saya sama dia yang mau dikasih itu. Punya kebiasaan. Kalau makan siang, saya dimakan yang paling bagus saja. Nah. Jadi, kalau kita jadi baik, yang terlihat baik itu seperti itu saya. Tapi saya nggak boleh. Ini aku yang terbang. Yang terbaik. Nggak bisa. Karena kebaikan saya nggak akan terlihat. Siang hari ini. Kalau tidak ada. Panitia pengajian dari Masjid Attaqwa. Sama Masjid. Alhamdulillah. Sini. Tanpa panitia yang ada di sini. Saya nggak putih sampai sini. Sini. Nah. Kalau seperti itu yang baik saya. Apa panitia? Ya nggak bisa. Saya akan datang. Panitianya juga jilai. Jadi, itu paling baik. Juga itu terlibat. Terlibat. Apalagi itu kesempatan yang depan itu. Itu cincitan. Kami biaya yang baik. Kenapa? Karena kami mau berantem. Kalau kami nggak berantem, biaya yang terlihat baik. Kenapa? Ini bukan perajian. Apa itu apa? Cekson. Jadi, ini terbaik kan. Jangan bisa menulis itu. Jadi, ini diajarkan perempah. Tidak. Makanya, kalau menurut orang itu diajarkan kalau perempah duduk di sini. Yang dilatang pet siapa? Yang bikin kelempah. Mulan ini siapa? Semua orang berbeda. Berbeda. Makanya, kalau makan itu buahnya Allah mau barik. Nah. Bukan barik ini. Kenapa? Bukan letakkan mata. Tapi letakkan mata lain. Karena makan itu juga nggak bisa sendir. Sendir. Yang dalam padi siapa? Yang masak siapa? Yang bikin risiko kerennya siapa? Yang nanam bumbu siapa? Yang bikin garam siapa? Kalau bikin bumbu itu nggak akan bisa bagus kalau wajib ulang. Nah, yang ulang itu pakai cobek. Kalau misalnya, kita nggak pernah tahu jaman-jaman cobek. Waktu dibikin dari tanah liat, airnya kurang. Dikin cini sama dengan cobek. Kita cukup lagi. Waktu bikin garam, jaman-jaman pas ketatih garamnya kongkol. Kita cukup lagi. Nah, itu mana kehidupan akhirnya? Kehidupan bareng-bareng. Bareng. Makanya tidak bisa lagi. Terus sosok atau sekatang. Nah, karena kalau dia mau melepaskan diri dari kehidupan bareng-bareng, ini hari ini terjumpakannya terlalu banyak. Kehidupan yang diajarkan untuk mengenang masa lalu. Tidak melupakan masa lalu. Itu tidak berhenti sampai di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu kepada umat yang itu tidak melupakan masalah. Contohnya orang mati, sungguh kubur. Kenapa? Akan bisa ditengok. Tengok Fasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan apa? Mengajarkan ahli senafal, jamaah. Apa itu ahli senafal, jamaah? Ada cara beragama mengikuti Rasulullah dan generasi setelah Rasulullah. Rasulullah juga mengajarkan ahli senafal. Makanya kemudian kita ini juga hari ini diajarkan untuk menjadi umat yang menerti pendudukan kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah. Kita ini mengikut Rasulullah. Tapi tidak hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, maka kita disebut sahab. Sahabat. Nah yang ketemu Rasulullah langsung itu orang matah. Dan sahabat Rasulullah yang ada sebenarnya tidak satu. Semuanya sebenarnya ada. Sahabat Rasulullah itu sekalian tidak satu. Apa? Pohon. Daerah mana itu nih pohon ini? Di Jordan. Pohon yang dimatih itu dimatih Rasulullah berjudul. Yang pohonnya itu sahabat itu dan satu itu pohon. Sahabat yang lahir dalam. Dan itulah orang yang berbahagia ketemu Rasulullah langsung. Namanya sahabat. Maka sahabat itu temukan sahabat batar, umat, usumat, alim. Tidak ada sahabat itu namanya cobi pelajar. Karena orang yang ketemu Rasulullah. Nah setelah itu ada orang yang begini belajar Islam. Tapi tidak ketemu sahabat Rasulullah. Tidak ketemu sahabat. Orang ini yang disebut tabib. Tabib. Setelah ini sahabat ini meninggal. Karena orang yang ingin belajar kepada sahabat dan Rasulullah. Tapi tidak ketemu. Tidak ketemu sahabat. Tabib. Maka orang ini disebut tabib. Nah orang ini tidak ketemu tabib. Tapi ketemu tabib. Disebut tabib. Tabib. Nah kita ini disebut tabib. Orang yang itu ditahu 19. Yang hanya ketemu para ulama. Para ulama. Para satu. Bahwa kita ini generasi-generasi. Tidak ketemu para ulama. Pemwaris para anak. Tabib. Jadi kita ini pandangnya. Pengikutnya Rasulullah. Tapi hidup di jalannya Allah. Nah ulama. Nah ulama itu pewaris. Pemwaris apa? Pemwaris disini yang kita ajarkan. Makanya ulama itu mesti mendapatkan warisan. Nah milenial ini tidak akan melupakan hidup. Karena orang bisa belajar hadis ke dalam. Langsung tidak kerja di sini. Hadis ke dalam. Bapak. Kalau tidak ada yang hidup di zaman. Rasulullah. Rasulullah. Ada yang hilang. Karena saatnya bapaknya. Bapak. Makanya baru dulu. Ini sebenarnya itu. Ada namanya ahli sinapal. Jama'at untuk menjembatkan orang yang hidup jauh. Setelah Rasulullah. Dan inilah makanya orang yang hidup di zaman yang ulama. Oleh Mbah Afi Asyari. Disebut. Dipikirkan lembaga besar. Wadah besar jauhnya. Dan di. Olamah. Ada orang tidak lupa. Bahwa ada orang yang hidup di zaman yang ulama. Olamah. Makanya ada untuk gayanya. Gayanya ulama. Gayanya. Contoh. Bikir. Bikirnya ulama. Apa kata? Lahl10 lahilah. Lahl11 lah. Так seris untuk tasks. Sohaban itu kontgin quit, kok dihim begini. Nah. Ini generasi yang berbeda. Kalau sohaban itu murid rasulullah. Dihim begini, artinya. Bahawa Allah. Allah. Kalo muridnya ulama gak accessible. Ini tidur. makanya kalau seorang orang yang melapas ikirnya bunyi kenapa ada yang tidak bisa ikir bisa bunyi, terus berpilu menirukan, karena yang lainnya dimikir enggak tahu, baca apa-apa mbok makanya kita selalu baca kalau dari mana, kalau dari mana kan itu dari mana sih, ngajinya di mana ini murid yang ulama di mana ya semua disini, saya itu jaya ilmi, jaya ilmi, jaya ilmi, semua saya, semua ngajinya dari mana, ada bukan untuk cembat-cembat itu, apa-apa gitu dapat lagi, warisan warisan-warisan itu, misalnya beliau cembat ya dari setar, di ke tempe dapetnya nah, kaya imam di bawah sana, dapet saya kecilnya, di sekitar 8 lintang dapet ada 8 lintang ya semua itu dari kaya hasil kaya hasil dapat barisan dari mana jadi kaya hasil lagi, bapaknya sendiri lewati pondok, kaya keu-sholet pondok, pindah-kaya keu-sholet pindah-kaya keu-sholet patah pentapa adiknya hasil dapat darimana nanti kei kei selirah ini kita cuma untuk menang bagaren roto kubung ragi nah itu dapet dari mana pondoknya kei abdul wakil di sekitar lekih dari sini dari mana dari tempatnya kei abdul salim belagi monoknya dari mana puluh kulitnya? dari sufian, itu ditumpang, ada yang punya kisahat, ditumpang nah itu dari mana? dari jambat, ditirim, jambat dari mana? dari kakak-kakak, darahnya yang ada di Narsom, Mbak Sambu Mbak Sambu dari mana? dapatnya dari mbak? Abdul Halim Benomo, Mbak Benomo dari mana? puluh dari pendapatnya, dari mbak Cokro Joyo, Sunan Iseng, dari siapa? dari mbak Sunan dari Coko, tapi Coko dapatnya dari mana? dari lahmanya, Mbak Bu, Gunan, Mbak Makhdung, Mbak Bunan dari mana? dari mbak Kampel, Mbak Rokman, Mbak Rokman dari mana? dari Mbak Bawim, Mbak Rokman di depan, dapatnya dari mana? dari saya jambatim, kalau saya jambatim, atau ini nama saya jambatim Bu, puluh, puluh, saya semuanya puluh dari mana? dari Sayyid Muhammad dan dari Pasir, dapat dari mana? dari burunya namanya saya jambatim, jambatim, mencampang, dapat dari mana? saya jambatim Mbak Rokman di depan dari mana? dari sayyid anak-anak yang berkakil, saya jambatim Mbak Pak Sato' modelo bagi ayam berkakil? saya jambatik saya引k hartu saya, itu bukan bukan basbir saya, itu bukan basbir anda, saya jambatim Seor Я pengatih cahaman saya saya jambatai sanitarat , saya jambatai sah, saya jambataniありがとうございます, Zain Mahman. Zain Hadid Uwe Thin. Zain Hadid Uwe Thin. Zain Hadid Zainal Amintin. Zain Hadid Uwe Thin. Zain Hadid Uwe Thin. Lalu begitu, yang mendolaknya Sumpah darah Rasulullah Muhammad Zainal Amin. Allah. Maksudnya. Nogita ini ocot-cotototos nyalak, Tapi kan nak tak nak, Dia punya cara kayaknya sendiri-sendiri Nah itulah makanya orang-orang yang hidup di zamannya ulama ini Disadarkan betul bahwa kita itu pengikutan semua yang hidup di zaman ulang Makanya kemudian dibikinkan urusannya sebesar Makanya makutin Alamat para doa yang tenang dan yang muda usaha itu laketin Alamat konser dan judi-judi orang Nah biar saja Nah ini semua harus dikenal sejarah atau tempat jalan Sebelum setelah bersungguh Eh selalu keluar dari Majunah hingga Persia Di Persia yang masuk ke sana saya bina Ali Saya bina Ali, bina anak saya bina Hussein Diambil melatih oleh Maja Rusko Orang Indonesia yang dipenuhi Islam Maka kemudian saya bina Hussein dibuat bintri Persia Ini anak saya bina Allah Jadi bina anak itu Nah orang Persia dulu menyembah api Api yang diparuh ke bangunan tinggi namanya Manalo Maka kemudian masuk Islam Kurang Persia membuang apinya Tapi Manalo yang ditaruh di depan masjid Masjid akhirnya masjidnya kurang Persia punya Manalo Akhirnya semua orang bikin bangun Manalo Sampai Indonesia jadi menang Menana sampai Jawa jadi menung Menung Kemudian hampir sebuah masjid punya Manalo Manalo Dan disitu udah terjadi peristiwa politik yang luar biasa Kan itu saya kira Hussein yang berhubung pada tangan 10 Rasuro Semua dunia berduka Makanya itu jadi bulan Rasuro Oleh orang Indonesia disebut sebagai bulan Suro Makanya bulan Suro Karena di bulan Yuka Orang Indonesia melakukan Buka cara sebagai besar Bikin kubur-kubur rabu Putir-kubur merah Tanda tulang yang pecah Gubur putih Tanda tulang pecah Gubur merah Darah yang lupa Dan bikin sanggungan Anak yang Nyatim di bulan Suro Itu sebenarnya dalam peningkatan Nah situasi politik yang jenis yang luar biasa Maka saya jenis yang membuat satu solawan Akan bisa keluar dari zaman yang sangat menarik di sana Solawan itu dikenal dengan apa? Solawan Ash Ashgillallahumma shol Li'ana Sayyidina Muhammad Wah Al-Fatihah 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 Ada yang begini, ada yang setahun-setahun, membarat kok, teman-teman. Ada yang seminggu-sehari, seumat-umat. Ada yang gua ada sekali, cuma daftar di rompik. Kedok, pas suka. Ya, itu kan. Maksudnya, handphone. Laka kita handphone, banyak kartunya. Kuotanya aja. Kalau kuotanya habis, kenapa mungkin mati. Gak bisa handphone. Manusia itu punya nyaman, nyaman itu dari apa. Kuotanya yang gak mau. Dapat, gak usah protein. Ada yang handphone, manusia itu masih segeru kuotanya habis, ya. Eh, itu aja. Laki-laki-laki, laki-laki, 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 laki-laki. Kuotanya habis, di sana. Aku juga juga. Itu yang bisa. Itu itu dimana kuantinya nge-laki. Iya, aku juga tidak mendengar. Saya kan punya handphone, Cuando tengah pergi ruang. Nanti, lu kok mau tinggal ke kamar. Cuman Dan manusia ini caranya terhubung dengan lovin, maka sangat diem-diam ke orang, jangan tanya, jangan bisa protes ya. Kamil diem-diem, tiba-tiba. Diem-diem baik. Iya kan, tiba-tiba. Tiba-tiba. Makasih itu, ya. Tiba-tiba, begitu malah selesai, sampai mandi, dikirim, itu keluar. Jadi apa ini diuntungi tempat mandi? Iya, 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 iya. Iya, 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 semua ada, nggak bisa protes. Saya akan menemukan hidup, mau cari kampung, ini jauh-jauh. Gigi Vs, ketemu belok-beloknya. Sampai kita nyaman, kalau lagi cari malahnya, Gigi Vs, sama. Gigi Vs, lo deh. Tepatnya, ketemu jauh. Lagi di sini, ketuanya. Lagi jauh. Lagi jauh. Wah, ini catatan-tatan. Tiba-tiba dintin. Aduh, catatan-tiba. Pemani, saya terhukur dengan lakim. Maku, handphone terhukur dengan pemani. Maku, jangan provider. Makanya kejahatan apapun yang menempatkan handphone, bisa di print. Gak bisa mengobrol. Enggak, aku gak pernah. Nah, hal itu dupatannya betul. Sampai juga kami saja itu mau gini-gini. Kurasanya, Allah, ada gak kelimin. Biskol, ada yang kelimin. Biskol, ada yang kelimin. Ya, loh. Biskol, ada yang kelimin. Ya, loh. Kediatan. Bumi yang baru. Bisa ngambang-ngambang. Pake sanggat lari, itu manakah bisa. Kijini, guys. Mula-mula, kan? Tuh, ini sudah waktunya pulsa nyawa. Habis itu. Buk! Habis ini. Eh, itu. Layaslah. Ini gak salah. Layaslah. Juga bisa masuk. Salah. Untuk. Pulang hidupan yang seperti ini. Makanya kita semua harus ingin kita kembali. Dan jalan kita kembali kepada Allah. Jangan sampai ke lupatan Rasulullah. Alhamdulillah. 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 Berapa? Kenapa? Karena Rasulullah. Inilah. Pas lebih baik dikatakan kepada Allah. Sebenarnya. Aduhu. Baratakan dalam sholat. Kita nggak lihat jadi. Maka sholat dititipkan kepada Rasulullah. Dengan tema. Allah. Rasulullah. Alhamdulillah. Ini sholat dicampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah. orang korea ini sudah punya jalan Allah punya masjid, Allah terserah Allah bertengah setiap hari, Allah seminggu sekali, Allah setahun sekali, Allah ya misalkan kau beri sampaianlah saya tidak perlu menurut kalau sampaian ini kan bukan orang bodoh terus mengerti kah? abel, petergadaan enggak? abel terus mengerti abel terus mengerti abel miskin penting, sholat itu penting miskin penting cuma tidak ada lalakaralam lalakaralam makanya kalau di jalan yang di jalan, yang di jalan yang di jalan dobanai dobanai masih belum berada di datang tunggu lagi dobanai berada di hati terus mengerti abelai masih kata-kata abel dia yang ngamuk timungi aja lalik lalik dilipatkan lalik suara lalik 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.